menggenggam kedua lutut tidak menekuk sikunya tidak menekuk sikunya sikunya jangan ditekuk punggungnya harus lurus sejajar dengan kepala boleh jadi ketika salah seorang di antara kita sholat kita melihat atau menyangka sholat kita benar ternyata setelah dipraktekan di hadapan anak ternyata sholat itu tidak sesuai atau kurang sesuai makanya disini yang harus diperhatikan adalah belajar untuk melaksanakan sholat dengan teman atau misalkan dengan seorang guru ketika seorang yang hendak melaksanakan sholat dan dia berdiri dia berdiri sejajar dengan tubuhnya jangan berlebihan dan juga jangan terlalu menyampitkan apa namanya kedua telapak kakinya apa yang diucapkan ketika ruku' apa yang diucapkan ketika ruku' selamat menikmati diucapkan ini sekali tapi hukumnya wajib jadi mengucapkan sekali ini hukumnya wajib maka disunnahkan untuk menambahnya dua kali tiga kali atau membaca menambahkan bacaan dan doa yang tertera dari sunnah nabi s.a.w. yang lain ketika kita melaksanakan salat mata kita pandangan kita kemana harusnya harusnya kita meletakkan pandangan kita di tempat sujud kita karena syaitan berusaha untuk mencuri pandangan orang yang sedang salat berusaha untuk terus ya lalu menjadikan pandangannya ke tempat sujud sebagian orang ketika ruku' meletakkan kedua telapak tangannya malah dipaha atau misalkan dibetis yang benar dengan menggenggam kedua lututnya ketika dia ruku' dan hendak beri'itidal ketika dia ruku' dalam posisi antara ruku' dan i'itidal dia mengucapkan kebanyakan orang mengucapkan ketika dia telah berdiri tegap dan sudah i'itidal dan ini adalah sebuah kekeliruan karena ucapan itu diucapkan sebelum i'itidal sebelum tubuh kita tegap berdiri karena ketika i'itidal ada doa tersendiri yaitu dianjurkan juga dianjurkan juga setelahnya mengucapkan doa-doa yang lain di antara kekeliruan dalam hal ini ketika mengucapkan dia memposisikan tangannya seakan sedang berdoa nah yang benar seperti yang dicontohkan oleh syaih sebagian orang menambahkan ditambahin lagi dan syukur dia adalah sebuah bidah yang pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW nah setelah itu sujud dan bertumpu di atas tujuh anggota tubuh tujuh anggota tubuh ini harus menempel ke tanah ke tempat sujud jidat atau kening dan hidung batin al-cafain kedua telapak tangan al-rukbatain kedua lutut dan kedua telapak atau jari jemari dalam kaki kita ketika sujud tanpa mengangkat tangan terlebih dahulu coba diperhatikan apa namanya kedua bagian dalam kaki itu harus menempel ke tempat sujud menempel ke tanah sebagian orang subhanallah mengangkat kedua kakinya atau memposisikan seperti yang dicontohkan oleh beliau atau meletakkan satu kakinya jangan kau salat sesuka hatimu kau berusaha untuk melaksanakan salat sesuai dengan petunjuk Nabi SAW Jangan menempelkan kedua lengan kita ketika kita sujud jangan menempelkan dengan rusuk kita kedua lengan jangan menempel ke bagian pinggang kita dan jangan juga meluruskan kedua tangan kita ketika kita sujud seakan-akan dia sedang tidur berusaha untuk berada di posisi yang ideal apa yang diucapkan ketika sujud subhanallah 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 disini dia harus menetapkan ketinggian Allah subhanallah Allah subhanallah fauq sabi semawat Allah subhanallah berada di atas langit yang ketujuh ucapan subhanallah itu wajib diucapkan sekali disunahkan dan dianjurkan untuk membacanya berkali-kali dan juga dianjurkan untuk menambah bacaan sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau tadi subhanallah dan seterusnya kemudian mengucapkan Allahu Akbar seperti ini ya pendamanya posisi duduk ketika sholat rata-rata dengan membentangkan bagian telapak kaki kiri kita dan kita duduk di atas telapak kaki kiri kita dan juga yang harus diperhatikan adalah berusaha untuk merapatkan jari jemari kita dan meletakkannya di ujung lutut atau sebelum lutut kemudian mengucapkan doa dan ini hukumnya wajib sekali di ucapkan hukumnya wajib kemudian mengucapkan takbir lagi kemudian membaca kemudian berdiri kemudian yang kedua membaca surat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim subhan yang kedua yang kedua membaca doa-doa sujud lalu Allahuakbar ini adalah tasahud setelah itu kita bertasahud memberi isyarat dengan jari telunjuk dan mengarahkannya ke arah kiblat membaca doa tasahud seperti yang kita telah hafalkan bersama setelah setelah tasahud selesai diikuti dengan bacaan salawat ibrahimiyah kalau seandainya dia sedang salat fajar yang dua rokaat berarti kan dia di rokaat terakhir setelah membaca salawat ibrahimiyah dia membaca doa yang berbentuk ta'awud permintaan doa yang dibaca oleh syekh kemudian setelah itu mengucapkan salam dan yang ditolehkan itu adalah kepalanya saja jangan mengucapkan salam sambil membalikkan tubuhnya karena ini adalah kekeliruan cukup menolehkan kepalanya saja ke kanan dan juga ke kiri ini adalah sebuah kekeliruan juga sebagian orang mengangguk-anggukkan terlebih dahulu sebelum ke kanan dan ke kiri atau menepuk-nepukkan tangannya di pahanya atau membalik-balikan telapak tangannya karena ini berkaitan dengan mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maka ketika mengucapkan salam cukup menolehkan kepala saja sebagian orang pelit ketika menolehkan kepalanya cuma sedikit assalamualaikum apa yang harus dilakukan setelah selesai melaksanakan salat setelah selesai salat apa yang harus dilakukan buka hp terus lihat apa yang masuk pesan apa yang masuk terus balas ini adalah sebuah fakta atau bukan fakta dua menit yang kita gunakan untuk membaca zikir tentunya jauh lebih afdal daripada kita buka hp setelah selesai melaksanakan salat jangan pernah buka hp sampai kita selesai membaca zikir zikir setelah selesai salat dan kita berusaha untuk menjauhinya beliau juga mengucapkan ungkapan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan juga kedatangan ikhwad dan akhwad semuanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran terbaik untuk antum dan antunan sekalian berusaha untuk seperti posisi biasa kalau seandainya ada pertanyaan maka beliau akan menjawab pertanyaan kalau enggak kita akhiri kajian bismillah assalamu rahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati